Pejabat Kementerian Kooperasi dan UKM ketahuan sebar hoax soal warung kelontong dilarang beroperasi 24 jam. Kekeliruan informasi yang dilontarkan Pejabat Kementerian Kooperasi dan UKM atau Kemenkop UKM itu diakui oleh Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki. Teten mengatakan Pejabat Kementeriannya mengeluarkan imbauan warung kelontong tidak beroperasi 24 jam sudah dievaluasi. Ia mengatakan Pejabat tersebut sudah dievaluasi dan diminta agar berhati-hati agar ke depannya tidak terulang lagi kejadian serupa. Teten memastikan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Kemenkop UKM terus berkomitmen untuk melindungi warung milik masyarakat dan UMKM dari ekspansi retail modern. Diketahui imbauan itu datang dari Sekretaris Kementerian Kooperasi dan UKM Arief Rahman Hakim. Pernyataannya pun mendapatkan berbagai reaksi masyarakat. Teten mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan atau rencana dari pihaknya untuk membatasi operasional warung Madura. Ia mengatakan Kemenkop UKM juga sudah memeriksa peraturan daerah yang menyebut toko tidak boleh beroperasi 24 jam. Peraturan tersebut bukan peraturan yang dikeluarkan Kemenkop UKM, namun Peraturan Daerah atau Perdaga Kabupaten Kelungkung No. 13 Tahun 2018. Dia bilang dalam aturan tersebut tidak disebutkan soal pembatasan jam operasional warung Madura atau toko kelontong. Justru kata Teten, perda tersebut malah mengatur jam operasional retail modern. Ia mengatakan pihak akan memastikan semua perda baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota harus berpihak pada UMKM. Sebelumnya, Kemenkop UKM mengimbau agar pemilik warung Madura di Bali tidak membuka usahanya selama 24 jam. Hal itu karena banyak minimarket setempat yang merasa tersaingi akibat warung Madura yang buka 24 jam tersebut. Oleh karena itu, Sekretaris Kementerian Kooperasi dan UKM Arief Rahman Hakim mengimbau agar warung Madura bisa mengikuti aturan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, kebijakan, rencana atau apapun dari Kementerian Kooperasi untuk membatasi jam operasional warung atau toko kelontong milik masyarakat. Ini tidak. Juga kami sudah melakukan pengecekan perhatian daerah Kabupaten Pelukum nomor 13 tahun 2018. Juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Justru, perga tersebut malah mengatur jam operasional retail modern. Jadi kami juga akan memastikan semua perga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, harus berpihak pada WMP. Jadi momentum ini kami akan gunakan juga untuk mereview seluruh peraturan. Saya berada arahan dari Presiden, tidak boleh ada peraturan.